Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Margono didampingi Pangko Armada Satu Laksamana Muda TNI Abdul Rashid memantap pelaksanaan kegiatan serbuan vaksinasi nasional di Sumedang. TNI AL bersama dengan Dinka Sumedang targetkan 2.000 vaksin untuk diberikan kepada warga Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Dengan melibatkan 83 personil tenaga kesehatan gabungan, TNI Angkatan Laut melaksanakan program serbuan vaksinasi nasional bagi masyarakat Kabupaten Sumedang. Dalam kegiatan serbuan vaksinasi masal TNI AL ini, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Margono memantau langsung jalannya kegiatan pemberian vaksin Sinovac yang diberikan kepada warga Sumedang. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Yudho Margono, kegiatan ini sejalan dengan upaya pemerintah untung percepatan, pencegahan, dan penanggulangan penyebaran COVID-19. KASAL pun sempat menyampaikan, dalam kegiatan serbuan vaksinasi kali ini, pihaknya mengerahkan seluruh personel tenaga medis dari TNI AL dan melibatkan satuan dan pangkalan TNI AL di seluruh Indonesia. Yang harapannya, semua nanti terjadi kemerataan dalam melaksanakan vaksinasi. Dan pada hari ini, kita akan siapkan jual-jual vaksinasi 2.500. Kalau ada masa jual-jual ini, kita akan selesaikan hari ini. Kalau belum tidak bisa, dan mungkin ada wakil yang tambahan, kita akan selesaikan. Dalam kegiatan pemantauan serbuan vaksinasi masal ini, KASAL pun memberikan bantuan berupa sembako kepada warga Sumedang yang mengikuti serbuan vaksinasi nasional TNI AL tersebut.